Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel MyCacty Kali ini kita akan mengulas dan membahas tentang mata air guyangan Semuanya kami rangkum dalam travel destination Bali identik dengan wisata seribu pura dan pesona pantainya yang amat mempesona Mungkin Anda yang sering ke Bali ingin survive ke pulau kecil sekitar Bali menjadi pilihan tepat Wilayah luar pulau Bali ini dikenal dengan nama 3 Nusa atau 3 pulau Ketiga pulau ini terdiri dari Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Nusa Penida Pasti kamu sudah sering mendengarnya bukan? Ketiga pulau ini masuk wilayah Kabupaten Kelungkung Terdapat satu pulau yang amat indah, tak kalah cantiknya dengan pulau Bali adalah Nusa Penida Nusa Penida memiliki luas yang paling besar Nusa Penida berada tak jauh dari pulau Bali, tepatnya di bagian tenggara dan dipisahkan oleh sebuah selat, yaitu selat Badung Sehingga untuk bisa sampai ke Nusa Penida, kamu harus melewati jalur laut Nah, di pulau ini menyuguhkan wisata unik, yaitu mata air goyangan Mata air ini berasal dari sumber alami Namun, wisata sumber ini berbeda dari yang ada pada umumnya loh Sumber air ini keluar dan turun dari selat-selat dinding tebing dan tertampung di dalam kubangan sisi bibir tebing yang bisa kamu jadikan untuk berenang Wisata ini akan membawa kamu menikmati sensasi berenang di tepi-tebing Air yang meluber dari kubangan, langsung jatuh ke bagian bawah, mengarah langsung ke laut lepas dan untuk mencapainya bukanlah suatu hal yang mudah Jalur menuju sumber sangatlah menguras tenaga Kamu bakal melewati jalur bebatuan yang licin dan terjal Maka dibutuhkan keseimbangan dan waktu yang tepat agar kamu tidak terburu-buru Untuk ke lokasi wisata, kamu diharuskan membayar tiket masuk sebesar 10.000 rupiah per orang Setelah membeli tiket, maka kamu harus menggunakan sarung yang disediakan oleh pengelola Hal ini dikarenakan kawasan di mana mata air ini berada berdekatan langsung dengan sebuah pura Yang di mana menjadi tempat sembahyang umat Hindu dan keberadaannya disakralkan Waktu tempuh menuju lokasi sekitar 30 menit dengan menuruni anak tangga yang licin Dan memicu adrenalin karena kemiringan tebing mencapai 80 derajat Namun, kamu tak perlu khawatir karena tangganya sudah memenuhi standar keselamatan Serta ada pegangan di pinggirnya Tak jauh dari keberadaan pura, disitulah terdapat cekungan dari sisi pinggir tebing Dan disitulah kolam mata air berada Jangan lupa untuk pastikan kondisi badan dalam keadaan sehat Gunakan pakaian yang sopan dan nyaman Gunakan alas kaki yang kokoh dan tidak licin Dan pastikan untuk tidak membawa barang bawaan terlalu banyak Agar selama kamu turun dan naik melewati ratusan anak tangga, kamu tidak terbebani Nah, itulah sekilas tentang mata air guyangan Jangan lupa ya untuk subscribe dan share video ini Terima kasih and see you in the next video Sampai jumpa di video